Apakah warisannya sudah dimulai? Ningki melihat karakter emas dari jalan besar di sekelilingnya, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, karakter Grendau yang berputar tanpa henti tiba-tiba menyatu satu per satu, dan mereka berubah tanpa henti hingga hanya satu karakter yang tersisa. Ningki tidak bisa mengenali kata itu, tapi dia merasa itu mirip dengan kata Tuhan yang dia kenal. Ledakan. Kekosongan tak terbatas di sekitarnya sepertinya terus-menerus runtuh, mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Pada saat berikutnya, karakter Jalan Agung ini langsung bergegas menuju Ningki. Ningki hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam, dan kemudian dia tidak tahu apa-apa lagi. Waktu berlalu di dunia luar seperti air mengalir. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Ningki memasuki pengasingan. Bagi Zensuan dan Pendeta Jiao, 10 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Bahkan manusia abadi bisa mengasingkan diri selama ratusan atau bahkan ribuan tahun sekaligus. Namun, bagi Yun Xiao Xiao, pengasingan selama lebih dari satu dekade telah melampaui ekspektasinya. Sebagai ahli Sky Martial Realem, total umurnya hanya 300 tahun. Pengasingan Ningki selama 10 tahun setara dengan sepertiga puluh umurnya. Ini adalah sebuah kemewahan bagi setiap ahli bela diri di planet Senwu. Pengasingan dalam waktu yang lama hanya mungkin dilakukan ketika berhasil menembus kemacetan. Biasanya, dibutuhkan waktu paling lama 3 hingga 5 tahun. Selama 10 tahun ini, Yun Xiao Xiao telah menukar puluhan tawanan dengan Alam Kunting dengan lebih dari 100 murid dari Cloud Rishing Sek. Namun, Alam Kunting kadang-kadang mengirim benteng pertempuran kelas C selama 10 tahun ini. Sekte Cloud Rishing baru saja menukar lebih dari 100 tawanan, namun mereka juga telah menangkap lebih dari 200 tawanan. Hal ini membuat Yun Xiao Xiao pusing. Dia menyadari bahwa Alam Kunting telah bertindak lebih sering selama 10 tahun ini. Banyak. Master Sekte, ini buruk. Saat Yun Xiao Xiao sedang menyelesaikan pekerjaannya, sekretarisnya berlari masuk dan meneriaki Yun Xiao Xiao dengan ekspresi panik di wajahnya. Donger, kenapa kamu begitu bingung? Yun Xiao Xiao mengerutkan kening. Mata Donger penuh kecemasan. Ada berita dari observatorium bahwa tim iblis luar angkasa sedang mendekati planet Senwu. Tim. Yun Xiao Xiao sedikit terkejut. Di dunia besar Kuentin, planet Senwu hanyalah sebuah planet terpencil. Terlepas dari Battle Bastion yang sesekali datang untuk mengganggu planet ini, keberadaan apapun yang dapat disebut sebagai tim pada dasarnya akan menuju ke planet yang lebih kuat untuk bertarung. Ini benar-benar sebuah tim. Armada Benteng Pertempuran. Ekspresi Yun Xiao Xiao berubah serius. Tidak buruk. Donger dengan cepat mengangguk. Menurut informasi dari observatorium, tim ini kemungkinan besar dipimpin oleh Benteng Pertempuran kelas B. Selain itu, ada juga ratusan Benteng Pertempuran kelas C. Kaca. Yun Xiao Xiao tanpa sadar menghancurkan cangkir di tangannya, dan airnya tumpah ke seluruh meja. Benteng Pertempuran kelas B. Mata Yun Xiao Xiao berkilat tak percaya, mengapa Benteng Pertempuran kelas B datang ke planet Senwu. Sumber daya planet Senwu kita tidak mungkin menarik minat mereka. Donger tidak bisa menjawab pertanyaan ini, dan hanya bisa menatap Yun Xiao Xiao dengan cemas. Bahkan seorang pejuang alam seni bela diri dewa akan kesulitan menghancurkan Benteng Pertempuran kelas B, belum lagi mungkin ada lebih dari selusin jenderal baja kelas B yang sama kuatnya dengan pejuang alam seni bela diri dewa. Di saat yang sama, ada juga seratus Benteng Pertempuran kelas C. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu beberapa ratus planet seperti Senwu. Apakah kedua senior itu ada di kota Yun Qi? Yun Xiao Xiao segera bertanya. Mereka seharusnya. Donger cepat berkata. Pergilah. Sudahlah. Aku akan mencarinya sendiri. Yun Xiao Xiao bangkit dan segera keluar dari pintu. Benteng yang dipenuhi aura baja muncul satu demi satu. Di Benteng Pertempuran terdepan, terdapat 36 meriam hitam pekat, seolah siap ditembakkan kapan saja. Di belakang Benteng Pertempuran ini terdapat lebih dari 100 Benteng Pertempuran kelas C yang ukurannya relatif lebih kecil. Ada sebuah kota kecil yang sangat dekat dengan planet Senwu dengan populasi ratusan ribu. Ketika Benteng-Benteng ini muncul satu demi satu, para pejuang di kota itu merasa ngeri dan tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mengapa begitu banyak setan dari luar angkasa datang ke planet Senwu? Seorang pejuang alam seni bela diri bumi berkata dengan tidak percaya. Mungkin mereka hanya lewat saja. Prajurit lain di sebelahnya berkata, berharap mendapat keberuntungan. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat iblis dari luar angkasa mengirimkan begitu banyak Benteng Pertempuran sekaligus. Lihat yang di depan, itu sangat besar, aku khawatir itu. Benteng Pertempuran Kelas B Saat semua orang panik, pintu Benteng Pertempuran Kelas C terbuka dan Selusin Jenderal Baja Kelas C terbang keluar. Tubuh mereka tiba-tiba membesar dan mereka menyerang kota seperti monster. Ratusan ribu orang mengungsi ke segala arah. Jeritan dan jeritan terdengar. Raungannya menjadi semakin keras. Dalam waktu kurang dari 10 menit, orang-orang di kota itu tewas atau terluka. Selama para prajurit berada di atas alam seni bela diri manusia, mereka semua ditangkap hidup-hidup. Akhirnya, 18 meriam benteng Pertempuran Kelas C semuanya diarahkan ke kota. Bola cahaya biru perlahan mengembun. Ledakan. Dengan dentuman keras, meriam yang tersusun rapi menghancurkan kota menjadi reruntuhan. Mereka yang terluka sebelumnya berubah menjadi abu di bawah serangan meriam ini. Benteng Pertempuran Kelas B Di Kokpit Seorang manusia berkulit putih dengan rambut hijau subur dan mengenakan seragam kapten melihat ke bawah ke arah kota yang dihancurkan dengan ekspresi puas. Kapten Dorando, Planet Senu hanyalah sebuah planet kecil dalam cetak biru kita. Kita hanya perlu mengirimkan beberapa benteng Pertempuran Kelas C untuk menangkap beberapa subjek percobaan. Mengapa kita perlu membawa armada sebesar itu ke sini? Bukankah ini terlalu memakan energi? Seorang pria kulit hitam kekar yang mengenakan baju besi baja kelas B memandang kura-kura berambut hijau itu dengan bingung. Saat dia berbicara, beberapa anggota tim buru-buru memberi isyarat kepadanya dengan mata mereka, tetapi pria kulit hitam itu tetap bergeming. Dia masih memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dorando memandang pihak lain dengan senyuman tipis dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pernahkah kamu mendengar bahwa saya ditangkap di sini beberapa tahun yang lalu? Ditangkap. Pria kulit hitam itu terkejut, matanya tiba-tiba berkedip. 2902 Lebih dari 60 persen dana perang melawan iblis di alam besar Kuentin berasal dari perusahaan Naga Hantu. Karena perang ini, perusahaan Naga Hantu, yang awalnya merupakan grup keuangan kelas 1, menjadi sangat kaya. Bertahun-tahun yang lalu, grup ini telah menjadi salah satu dari tiga grup keuangan teratas di Kuentin Great Realm. Ketua perusahaan Naga Hantu memiliki status yang bahkan lebih tinggi daripada kepala eksekutif Kekaisaran Atlantis dan sering menjadi tamu para tetua alam besar Kuentin. Sekarang, tahukah kamu mengapa aku ada di sini? Dorando tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengetuk layar. Tiba-tiba, sosok yang disintesis oleh otak muncul di layar. Orang ini mengancam akan membunuh saya. Bagaimana saya bisa melupakan penghinaan seperti itu? Dorando berkata sambil tersenyum. Jenderal baja kelas B yang hadir menganggup dalam diam. Pria kulit hitam itu juga memahami bahwa tim ini mungkin disponsori secara pribadi oleh ayah Dorando. Mereka di sini khusus untuk membalaskan dendam Dorando. Tidak heran mereka mengerahkan begitu banyak orang untuk datang ke planet terpencil ini. Kapten, di mana orang itu? Saya pribadi akan menangkapnya untuk Anda dan membiarkan Anda melampiaskan amarah Anda. Pria kulit hitam itu mengertakan gigi seolah-olah di alah yang ditangkap. Cloud Rising City. Aku dipenjara di sana selama tiga tahun. Aku akan mengingat tempat itu seumur hidupku. Dorando melihat ke arah Cloud Rising City dan berkata dengan lemah. Ketika armada sebesar itu berangkat ke Cloud Rising City, sekte-sekte besar di planet Senwu secara alami menerima berita dan bergegas mendekat. Namun, ketika mereka melihat dengan jelas betapa kuatnya armada ini dan bahkan memiliki benteng pertempuran kelas B, sekte-sekte ini tidak berani bertindak gegabuh. Bergerak. Dorando tidak tinggal diam sepanjang jalan. Selama dia menemukan kota kecil, kota besar, atau sekte, dia memerintahkan mereka untuk dicabut. Para ahli bela diri di atas alam bela diri manusia ditangkap hidup-hidup, dan para ahli bela diri di bawah alam bela diri manusia langsung berubah menjadi abu oleh tembakan artileri. Itu seperti serigala di antara kawanan domba. Tidak ada satu sekte atau kekuatan pun yang menandingi armada ini. Seolah-olah itu disengaja, banyak sekte memilih melarikan diri menuju kota Kludrisse, dan saat mereka menyadari bahwa itu adalah tindakan yang disengaja, semuanya sudah terlambat. Kota Awan meningkat. Ratusan kapal perang datang dari segala arah dan menutup seluruh kota Cloud Rising. Ketika warga Cloud Rising City melihat ini, mereka langsung dilanda kekacauan. Ketakutan, kebingungan, kemarahan, dan segala macam emosi lainnya tumbuh dalam diri mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Cloud Rising Sek. Mereka semua bergegas menuju 400 kapal perang. Mereka bergegas menuju gedung tinggi. Yun Xiao Xiao dan para pemimpin dari berbagai sekte berdiri di udara, tatapan mereka serius, tetapi pada saat yang sama, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Liu Wenhao ada di antara mereka, berdiri tidak jauh dari Yun Xiao Xiao. Sekte bela diri Tyrant miliknya kebetulan berada di jalur armada Dorando. Kali ini mereka mengalami kerugian besar. Satu-satunya hal yang beruntung adalah personel tingkat tinggi melarikan diri pada saat ini, tetapi melihat situasi saat ini, bahkan jika mereka melarikan diri, mereka mungkin masih mati, hanya sedikit terlambat. Mengapa Iblis Surgawi mengirim armada yang begitu kuat ke planet Senwu? Mungkinkah harta karun telah muncul di planet Senwu? Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia delapan puluhan atau sembilan puluhan. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan dia memancarkan aura seniman bela diri langit. Namun, dia jauh lebih lemah dari Liu Wenhao, tapi lebih kuat dari Yun Xiao Xiao. Dia adalah seniman bela diri langit tingkat menengah dan juga pemimpin sekte ikan terbang. Pemimpin sekte. Saya khawatir setelah hari ini, planet Senwu akan menjadi koloni Iblis Surgawi. Semua seniman bela diri di atas alam bela diri manusia akan menjadi subjek uji, dan mereka yang berada di bawah alam bela diri manusia akan menjadi budak mereka. Seorang wanita parubaya berkata dengan ekspresi marah. Matanya tertuju pada benteng pertempuran kelas B di kejauhan. Pasti ada kesalahpahaman. Wajah Liu Wenhao pucat. Selama bertahun-tahun, Iblis Surgawi hanya mengirimkan benteng pertempuran kelas C ke planet Senwu, bukan hanya karena sumber daya kita tidak layak untuk disebutkan, tetapi juga karena Iblis Surgawi sangat perhitungan. Ketika manfaatnya tidak sebanding dengan biayanya, mereka tidak mau rugi. Kali ini, pasti ada alasan khusus mengapa armada sekuat itu datang ke planet Senwu. Pasti ada alasan khusus mengapa armada sekuat itu datang ke planet Senwu. Jadi bagaimana jika kita tahu? Karena kita sudah sampai di sini, mari kita lihat apakah kita bisa menghancurkan beberapa benteng pertempuran kelas C dan mendapatkan uang. Seorang pria berjanggut mendengus dingin. Dia memegang pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba, sebuah proyeksi diproyeksikan dari benteng pertempuran kelas B. Itu adalah seorang pria kulit putih dengan rambut hijau dan berseragam kapten. Proyeksi ini tingginya lebih dari seribu kaki, sehingga semua orang di Cloud Racing City dapat melihatnya dengan jelas. Apakah itu dia? Jejak keterkejutan melintas di mata Yun Xiao Xiao. Dia secara alami mengenali Dorando. Tidak hanya itu, banyak seniman bela diri Cloud Racing City juga terkejut. Mereka mengenali tawanan yang telah dipenjara di Cloud Racing City selama lebih dari tiga tahun. Kenapa dia? Dia hanya kapten benteng pertempuran kelas C. Bagaimana dia bisa menjadi kapten benteng pertempuran kelas B? Mungkin dia memiliki posisi tinggi di antara iblis ekstraterestrial. Dia harus memiliki latar belakang yang kuat. Saya khawatir dia ada di sini untuk membalas dendam. Para ahli bela diri sekte Cloud Racing yang mengetahui latar belakang Dorando akhirnya mengerti mengapa armada sekuat itu datang ke planet Sen Wu. He he, pemimpin klan awan meningkat, kamu masih ingat aku kan? Dorando melirik Yun Xiao Xiao. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua pemimpin sekte yang hadir menoleh untuk melihat Yun Xiao Xiao secara bersamaan dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Dulu, saat aku ditangkap olehmu, salah satu dari kalian mengancam akan mengambil nyawaku, mengabaikan perjanjian perang di antara kita. Apakah kamu masih ingat ini? Dorando tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Yun Xiao berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ying Zheng Xuan dan Xiao yang disempurnakan, yang tidak jauh darinya. Jantungnya berdebar kencang. Meskipun mereka berdua adalah elit alam bela diri ilahi, pasti ada lebih dari selusin jenderal baja kelas B di benteng pertempuran kelas B ini. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kecuali planet Sen Wu memiliki lebih dari selusin elit alam bela diri ilahi, mereka hanya akan memiliki peluang bertarung. Serahkan orang ini. Saya berjanji tidak akan mengubah planet Sen Wu menjadi gurun. Jika tidak, saya akan memastikan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada makhluk hidup di planet Sen Wu. Dorando berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, gambar tiga deningki muncul di depan semua orang. Ekspresi Liu Wenhao berubah saat dia melihatnya. Siapa ini? Pemimpin sekte ikan terbang dan yang lainnya bingung. Pada saat itu, pria berotot berjanggut itu mau tidak mau bertanya kepada Dorando, kamu ingin membantai sebuah planet. Ini juga merupakan pelanggaran perjanjian perang. 2903 Ketika semua orang mendengar kata-kata Dorando, mereka mengerti bahwa mereka berada di bawah kekuasaan musuh. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka hanya bisa meminimalkan kerugian mereka. Siapa orang ini? Selama kita menyerahkannya, planet Sen Wu tidak akan dibantai. Tatapan master sekte ikan terbang tertuju pada gambar tiga deningki. Alisnya berkerut dalam karena dia merasa penampilan ningki sangat asing. Aku tahu siapa dia. Liu Wenhao dengan dingin mendengus dan tatapannya tertuju pada Yun Xiao Xiao. Xiao Xiao, orang ini telah melakukan kekejaman dan membawa bencana ke planet kita. Apakah dia masih di Cloud Reasing City? Serahkan dia. Jadi orang ini kenal Yun Xiao Xiao. Semua pemimpin sekte yang hadir menoleh untuk melihat Yun Xiao Xiao, wajah mereka dipenuhi amarah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bencana ini disebabkan oleh Yun Xiao Xiao. Apa yang sedang kalian diskusikan? Waktu saya sangat berharga. Jangan sia-siakan. Jika tidak, saya akan mencuci kota Yun Qi dengan darah terlebih dahulu. Dorando berkata dengan tenang. Yang mulia, keduanya adalah temannya. Liu Wenhao menunjuk ke arah Ying Zheng Xuan dan Yang Mulia Jiao ketika dia melihat Yun Xiao Xiao tidak berbicara. Mereka. Tidak heran mereka terlihat sangat asing. Semua master sekte memandang keduanya dengan kaget. Aku ingat dia. Dorando mencibir dan memandang Ying Zheng Xuan. Apa yang salah? Kenapa kamu tidak melakukan apapun hari ini? Apakah karena kamu tidak bisa menghancurkan benteng pertempuran kelas Beku? Ying Zheng Xuan tersenyum. Yang mulia Jiao memandangnya. Nona Ying, menurutmu lebih baik membiarkan mereka tetap hidup atau membunuh mereka semua. Benteng pertempuran ini lumayan. Bagus untuk bepergian dan tidak menghabiskan spirit Qi-nya sendiri. Mereka bisa menghemat banyak tenaga kita di tempat dengan spirit Qi yang begitu buruk. Ying Zheng Xuan tersenyum. Hahaha. Dorando tertawa setelah mendengar percakapan mereka. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat mengabaikan benteng pertempuran kelas Beku hanya karena kamu berada di alam bela diri ilahi? Semuanya, keluar. Biarkan mereka melihat betapa kuatnya Quentin Gritwald. Segera setelah Dorando selesai berbicara, pintu benteng pertempuran tingkat B terbuka dan Jendral Baja tingkat B keluar satu demi satu. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, tekanan pada hati setiap orang akan meningkat. Lebih dari sepuluh Jendral Baja kelas B berbaris berturut-turut, menatap semua orang dengan dingin. Tetapi pada saat ini, Master Sekte Ikan Terbang dan yang lainnya dikejutkan oleh kata-kata Dorando. Mereka sudah lama dipersiapkan untuk Jendral Baja kelas B. Namun, mereka tidak siap secara mental untuk dua ahli alam dewa bela diri. Mereka memandang Ying Zheng Suan dan Yang Mulia Jiao dengan kaget. Apakah mereka prajurit realam dewa seni bela diri? Kapan Yun Xiao Xiao memenangkan dua ahli alam dewa bela diri? Tidak heran mereka memiliki benteng pertempuran kelas B. Mereka tidak datang untuk planet Senwu, mereka datang untuk mereka. Wajah semua orang menjadi jelek. Dalam keadaan normal, mereka akan sangat senang bertemu dengan ahli alam bela diri ilahi. Namun, situasi tegang saat ini disebabkan oleh ahli alam bela diri ilahi. Oleh karena itu, mereka memandang Ying Zheng Suan dan Yang Mulia Jiao dengan kebencian. Xiao Xiao, serahkan orang itu. Kalau tidak, kelompok iblis surgawi ini tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Belum lagi benteng pertempuran kelas B ini dapat dengan mudah membunuh dua ahli alam bela diri dewa, hanya Jendral Baja kelas B saja yang tidak bisa membunuh mereka. Sesuatu yang bisa mereka atasi. Untuk meminimalkan kerugian mereka, kami hanya bisa menyerahkan tiga orang ini. Liu Wenhao memandang Yun Xiao Xiao dan mencoba membujuknya. Namun, dia tidak bisa menahan kegembiraan yang tidak wajar di hatinya. Liu Wenhao, apakah menurutmu mereka akan membiarkan masalah ini berlalu jika kamu menyerahkan beberapa orang? Kata Yun Xiao Xiao dengan ekspresi jelek. Keras kepala. Liu Wenhao memandang Yun Xiao Xiao dengan kecewa, lalu menangkupkan tangannya ke arah Dorando dan berkata, Sekte Bella Diri Tyrant tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Saya harap Anda dapat melepaskan Sekte Bella Diri Tyrant. Master Sekte Ikan terbang dan yang lainnya dengan cepat menyatakan pendirian mereka. Yang Mulia Xiao dan Ying Zheng Xuan saling memandang dan tersenyum mengejek. Satu-satunya yang tidak mengungkapkan pendiriannya hanyalah wanita paru baya dan pria berjanggut. Lelucon apa? Kualifikasi apa yang harus kamu tawar denganku? Dorando tertawa terbahak-bahak, matanya penuh ejekan. Liu Wenhao dan yang lainnya sedikit terkejut, wajah mereka menjadi sangat pucat. Sepertinya kamu tidak mau menyerahkan orang-orangnya. Baiklah, biarkan aku mengubah tempat ini menjadi lautan darah. Mari kita lihat di mana orang itu bisa bersembunyi. Dorando mencibir dan melambaikan tangannya. Pergi. Di bawah pengawasan penonton, 10 atau lebih jenderal baja kelas B berubah menjadi raksasa setinggi 2.000 kaki. Ketika warga Cloud Racing City melihat ini, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Salah satu jenderal baja kelas B yang menakutkan ini bisa dengan mudah menghancurkan Cloud Racing City. Sekarang mereka memiliki 10 orang yang bekerja bersama, mereka masih memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Apakah ada cara untuk bertahan hidup? Iblis, pergilah ke neraka. Pria kulit hitam itu meraung. Kemudian, lebih dari 10 jenderal baja kelas B bergegas menuju Yun Xiao Xiao dan yang lainnya. Yang mulia Jiao. Ying Zheng Xuan berkata dengan tenang. Baiklah. Sudut mulut yang mulia Jiao terangkat. Dengan sedikit berpikir, orang-orang yang mengendalikan 10 jenderal baja kelas B meledak satu per satu. Segera setelah operatornya meninggal, binatang buas baja ini segera menjadi sangat sunyi. Mata mereka meredup, dan mereka terjatuh di tengah penerbangan. Ketika Dorando melihat ini, matanya berkilat tak percaya. Ketika warga di bawah melihat ini, mereka dengan panik mengelak. Namun, beberapa dari mereka tidak bisa mengelak tepat waktu. Saat mereka akan dihancurkan sampai mati oleh raksasa setinggi 200 meter, mereka terbang lagi. Mereka terbang di belakang yang mulia Jiao dan mengatur diri mereka dengan rapi di udara. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya Yun Xiao Xiao dan yang lainnya yang terkejut. Bahkan para kapten di benteng perang pun tercengang saat melihat ini. Apa yang terjadi dengan para jenderal baja ini? Liu Wenhao menghirup udara dingin. Kemudian, dia memandang yang mulia Jiao dengan kaget. Mata para jenderal baja sudah redup, yang berarti sebagian besar orang yang mengendalikan mereka sudah mati. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah yang mulia Jiao. Namun, bagaimana seorang ahli alam bela diri suci bisa memiliki metode seperti itu? Bunuh mereka berdua untukku. Dorando sepertinya memikirkan sesuatu yang menakutkan. Dia segera mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah menerima perintah, meriam dari semua benteng perang kelas C, termasuk benteng perang kelas B, memadatkan cahaya biru pada larasnya. Ketika Liu Wenhao dan yang lainnya melihat ini, mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Jika meriam ditembakkan pada saat yang sama, semua orang di Cloud Racing City akan mati. Pada, yang mulia Jiao mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Segera setelah itu, benteng pertempuran menjadi sunyi, dan meriam meredup. Proyeksi Dorando menghilang dalam sekejap, dan dia berdiri di kokpit dengan ekspresi kaget. Ketika dia melihat ru lainnya di kokpit semuanya berubah menjadi mayat tanpa kepala, otaknya sepertinya meledak begitu saja, dan mata Dorando membelalak. Keterkejutan di wajah Dorando berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Bagi penduduk Cloud Racing City, waktu singkat selama 2 jam terasa seperti seumur hidup. Naik turunnya kehidupan tidak lebih dari ini. Ketika mereka mengira akan dibunuh oleh iblis luar angkasa, mereka menemukan bahwa iblis luar angkasa, yang mereka anggap sangat kuat, dikalahkan seperti boneka yang rapuh. Benteng pertempuran tingkat C perlahan-lahan mendarat di tanah di bawah kendali kehendak Daois Jiao. Benteng pertempuran kelas B terbesar adalah yang paling mencolok. Pintunya perlahan terbuka, dan Dorando keluar dengan ekspresi seolah dia baru saja makan kotoran. Dia telah ditangkap sekali lagi. Dalam armada sebesar itu, selain dia, semua orang tewas. Bahkan jika Dorando mengenakan armor baja kelas B, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sebaliknya, dia takut dia akan mati secara misterius di tangan pihak lain karena perlawanannya. Saya adalah Kapten Benteng Pertempuran Kelas B. Saya meminta Anda memperlakukan saya sesuai dengan aturan perang. Anda tidak diperbolehkan menyiksa atau membunuh saya. Dorando berteriak keras. Yun Xiao Xiao dan yang lainnya mengabaikan teriakan Dorando. Mereka perlahan mengalihkan pandangan mereka ke Daois Jiao, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Armada sekuat itu ditangkap begitu saja. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Daois Jiao melakukannya. Ekspresi Liu Wenhao menjadi sangat tidak sedap dipandang. Suasana hatinya saat ini mungkin sama dengan suasana hati Dorando. Dia awalnya mengira bahwa Daois Jiao hanyalah ahli bidang seni bela diri dewa, jadi dia pasti akan dikalahkan oleh Dorando. Dia tidak menyangka bahwa Daois Jiao hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk melumpuhkan seluruh armada. Melumpuhkan seluruh armada musuh, memaksa Kapten untuk menyerah secara sukarela. Senior, apakah kamu ahli bidang seni bela diri suci? Master Sekte Ikan Terbang bertanya sambil menatap Daois Jiao. Dunia Seni Bela Diri Suci Jantung Liu Wenhao berdetak kencang. Matanya berangsur-angsur dipenuhi rasa takut. Ini adalah eksistensi menakutkan yang bisa melawan benteng pertempuran kelas A. Tidak ada perbandingan antara pakar ranah seni bela diri dewa dan pakar ranah seni bela diri suci. Bahkan di planet bela diri suci, belum pernah ada senior yang berhasil menembus ranah seni bela diri suci. Adapun mereka, mereka hanya mendengar betapa kuatnya para ahli bidang seni bela diri suci, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, Daois Jiao diam-diam telah mengalahkan armada yang begitu kuat. Seorang ahli bidang seni bela diri dewa pasti tidak bisa melakukannya. Hanya ada satu kemungkinan. Lawannya adalah ahli alam Sein Martial. Grandmaster Yun, tawanan ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia seharusnya bernilai sejumlah uang. Daois Jiao mengabaikan Master Sekte Ikan Terbang dan yang lainnya dan memandang Yun Xiao Xiao sambil tersenyum. Saat itulah Yun Xiao Xiao bereaksi. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Dorando, menangkapnya, dan membawanya kembali ke Cloud Racing City. Melihat dia begitu dekat dengan Daois Jiao, tubuh Dorando tidak bisa menahan gemetar. Dia takut Daois Jiao tidak mengikuti aturan dan membunuhnya. Dia segera berkata, Ayahku adalah seorang eksekutif perusahaan naga hantu. Aku sangat berharga. Selama kamu tidak membunuhku, kamu dapat menukarku dengan tawanan yang tak terhitung jumlahnya. Manajemen Puncak Perusahaan Naga Hantu Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak menyangka latar belakang Dorando begitu menakutkan. Yun Xiao Xiao akhirnya tahu mengapa Dorando bisa menjadi kapten benteng pertempuran kelas B dan kembali ke planet Senwu untuk membalas dendam. Xiao Xiao dan senior ini. Jika dia benar-benar putra eksekutif perusahaan naga hantu, biarkan dia pergi. Jika tidak, planet kita Senwu akan berada dalam masalah besar. Ketakutan muncul di mata Liu Wen Hao. Bahkan wanita parubaya dan pria berjanggut tampak terguncang saat mereka melihat ke arah Yun Xiao Xiao. Identitas Dorando terlalu menakutkan. Kedua belah pihak telah bertarung selama bertahun-tahun, jadi semua orang yang hadir telah mendengar tentang perusahaan naga hantu. Entah itu benteng pertempuran atau General Baja, mereka semua berasal dari perusahaan naga hantu. Mereka juga tahu bahwa perusahaan naga hantu memiliki benteng pertempuran tingkat S yang sangat menakutkan. Bagi mereka, perusahaan naga hantu setara dengan sekte teratas di alam besar Kuentin. Jika mereka menyinggung keberadaan seperti itu, planet Senwu akan menghadapi bahaya pemusnahan. Itu benar. Selama kamu membiarkanku pergi hari ini, aku, Dorando, bersumpah demi kehormatan keluargaku bahwa aku tidak akan pernah kembali ke planet Senwu. Dorando menganggup dengan tergesa-gesa. Yun Xiao Xiao juga terguncang. Pada saat itu, Daoist Xiao mencibir dan memukul kepala Dorando. Bahkan dalam kematian, Dorando tidak percaya bahwa dia akan mati di tempat terpencil seperti planet Senwu. Semua orang menatap kosong ke mayat Dorando, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Bahkan Daoist Xiao, yang dicurigai sebagai ahli alam bela diri suci, mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat Dorando dibunuh oleh Daoist Xiao. Bising. Daoist Xiao mencibir, berbalik, dan kembali ke Cloud Rissing Sek. Ini sudah berakhir. Master Sekte Ikan Terbang tampak sedih. Apa yang terjadi hari ini tidak boleh disebarluaskan. Jika tidak, semua orang di sini harus menghadapi balas dendam gila perusahaan naga hantu. Yun Xiao Xiao tiba-tiba melepaskan bola api dari tangannya dan membakar mayat Dorando menjadi abu. Lalu, dia berkata kepada semua orang dengan ekspresi muram. Iblis asing pasti tahu bahwa dia datang ke planet Senwu. Sekarang dia telah mati di sini, balas dendam perusahaan naga hantu hanyalah masalah waktu. Liu Wenhao berkata dengan ekspresi jelek. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan meninggalkan planet Senwu bersama Sekte Bela diri tirani. Jika semua orang tertarik, kalian dapat bepergian bersama. Oh, Sekte Ikan Terbang akan pergi bersamamu. Master Sekte Ikan Terbang ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kemudian, Master Sekte lainnya mengangguk satu demi satu dan memutuskan untuk pergi bersama Liu Wenhao. Hanya Yun Xiao Xiao, wanita parubaya, dan pria berjanggut yang tetap diam. Xiao Xiao, ikutlah dengan kami. Bahkan jika senior itu adalah ahli alam bela diri suci, perusahaan naga hantu memiliki benteng pertempuran peringkat S. Liu Wenhao memandang Yun Xiao Xiao dan mencoba memujuknya. Aku tidak akan pergi. Identitas orang itu mungkin tidak nyata. Bahkan jika itu benar, benteng pertempuran peringkat S perusahaan naga hantu jarang muncul di medan perang. Dengan status ayahnya, dia mungkin tidak dapat menggunakan senjata sekuat itu. Senjata, planet Shen Wu masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Yun Xiao Xiao perlahan menggelengkan kepalanya. Anda, lupakan. Liu Wenhao memandang Yun Xiao Xiao dengan kecewa, lalu berbalik dan pergi. Master Sekte Ikan Terbang dan yang lainnya ragu-ragu sejenak dan diam-diam melirik ke arah Ying Zheng Xuan. Menurut pendapat mereka, Ying Zheng Xuan juga seorang ahli alam bela diri suci. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan pergi meskipun dia mengusir mereka. Namun, situasi di planet Shen Wu sangat berbahaya. Pada akhirnya, mereka tetap memilih pergi bersama Liu Wenhao. Meninggalkan. Tidak peduli apapun, hidup mereka lebih penting. Kamu tidak takut. Ying Zheng Xuan memandang Yun Xiao Xiao dan tersenyum. 2905 Pandangan aneh melintas di mata Ying Zheng Xuan. Di dunia abadi, tidak ada makhluk abadi yang peduli dengan kehidupan manusia. Meskipun makhluk abadi biasa tidak akan membunuh manusia tanpa alasan, mereka tidak akan tinggal diam untuk bertarung dengan manusia jika mereka menghadapi musuh yang kuat. Yun Xiao Xiao telah memilih untuk tinggal bersama manusia fana ini di planet Shen Wu, bahkan jika dia harus menghadapi balas dendam dari perusahaan naga hantu. Senior, apakah kamu ahli alam bela diri suci? Wanita parubaya dan pria berjanggut tiba-tiba menangkupkan tangan mereka ke arah Ying Zheng Xuan dan bertanya dengan penuh harap di mata mereka. Semacam. Ying Zheng Xuan mengangguk. Bagaimanapun, dia adalah seorang Earth Immortal. Lupakan benteng pertempuran peringkat A, benteng pertempuran peringkat S pun tidak akan cukup. Namun, Ying Zheng Xuan tidak tahu banyak tentang dunia besar Kuentin. Kemungkinan besar bahkan Yun Xiao Xiao dan yang lainnya tidak tahu seberapa kuat Kuentin Great World. Dia tidak yakin apakah dia bisa menghancurkan mereka, tapi dia yakin dengan Ning Qi dan naga sempurna di sini, bahkan 10 dunia besar Kuentin tidak akan cukup. Dua ahli alam bela diri suci. Keduanya saling memandang seolah-olah mereka melihat harapan. Tiba-tiba, wanita parubaya itu bertanya, apakah orang yang dicari iblis surgawi juga ahli alam bela diri suci? Kakak lebih kuat dari kita. Ying Zheng Xuan tersenyum. Jauh lebih kuat. Hai. Keduanya menghirup udara dingin, dan bahkan Yun Xiao Xiao tidak bisa tetap tenang. Jauh lebih kuat dari alam bela diri suci. Alam macam apa itu? Bukankah mereka akan mampu memblokir benteng pertempuran peringkat S perusahaan naga hantu? Tinggalkan beberapa dari masing-masing benteng pertempuran ini untuk Ku. Grandmaster Yun, kamu dapat memiliki sisanya. Karena iblis surgawi dapat mengendalikan mereka dengan tubuh fana, aku yakin Grandmaster Yun memiliki cara untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Ying Zheng Xuan tersenyum dan kembali ke Cloud 3 Sing Sek. Ada sedikit keterkejutan di mata Yun Xiao Xiao, diikuti oleh gelombang ekstasi. Dia tidak menyangka Ying Zheng Xuan akan memberinya barang berharga begitu saja. Di mata Ying Zheng Xuan, benda-benda ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan artefak abadi tingkat rendah. Pemimpin Sekte Yun, jika kita bisa selamat dari ini, planet Shen Wu akan bangkit kembali. Wanita parubaya dan pria berjanggut memandang Yun Xiao Xiao dengan penuh semangat. Satu tahun lagi telah berlalu. Menurut informasi yang diperoleh Yun Xiao Xiao dan yang lainnya, Liu Wenhao dari Sekte Marsial Tyrant dan yang lainnya segera meninggalkan planet Shen Wu setelah Dorando meninggal. Setelah kehilangan perlindungan dari sekte-sekte ini, manusia di bawah kekuasaan mereka akan diganggu oleh beberapa iblis luar angkasa dari waktu ke waktu, bahkan jika iblis tersebut dikemudikan oleh iblis luar angkasa tersebut. Itu hanya benteng pertempuran peringkat D, yang satu peringkat lebih rendah dari benteng pertempuran peringkat C. Tapi bagaimana prajurit berpangkat rendah bisa melawan mereka? Selama itu, banyak korban jiwa di mana-mana. Lambat laun, mereka menyadari bahwa Liu Wenhao dan yang lainnya telah meninggalkan planet Shen Wu, meninggalkan mereka, dan melarikan diri sendiri. Akibatnya, banyak sekali manusia yang berbondong-bondong ke kota tempat sekte tersebut berada. Hanya dalam setahun, populasi Cloud Reasing City telah bertambah 1 juta. Itu telah meningkat beberapa kali lipat. Dalam kehampaan yang tak terbatas, sebuah kapal perang raksasa seukuran gunung kecil terus-menerus melompat menuju planet Shen Wu. Kapal perang ini memiliki 108 meriam, dan merupakan produk baru dari perusahaan naga hantu dalam beberapa tahun terakhir, benteng pertempuran Beyond Great A. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan benteng pertempuran tingkat S, kekuatan tempurnya jauh melampaui benteng pertempuran tingkat A biasa. Benteng pertempuran tingkat A. Pada saat ini, di dalam kapal perang ini, Liu Wenhao, Master Sekte Ikan Terbang, dan 8 pembudidaya alam bela diri langit lainnya semuanya mengenakan baju besi baja, dengan hormat berdiri di depan seorang pria parubaya. Baju besi pria parubaya itu sangat berbeda dengan baju besi mereka. Itu belum diaktifkan, tapi sudah memancarkan aura yang menakutkan. Liu Wenhao, seberapa jauh kita dari planet Shen Wu? Pria parubaya itu tiba-tiba bertanya. Tuan, kita hampir sampai. Liu Wenhao buru-buru berkata, Master Sekte Ikan Terbang dan yang lainnya memasang ekspresi hormat, tetapi jauh di dalam mata mereka, ada sedikit penyesalan. Tidak lama setelah mereka melarikan diri dari planet Shen Wu, mereka langsung masuk ke dalam jebakan. Mereka telah ditangkap oleh iblis luar angkasa dan disiksa. Bom yang tak terhitung jumlahnya telah ditanam di tubuh mereka, dan selama mereka melakukan gerakan aneh. Selama mereka bergerak, mereka akan mati tertiup angin. Saat mereka putus asa, orang di depan mereka, yang mengaku sebagai kakak laki-laki Dorando, muncul dan bertanya apakah mereka ingin menjadi budak eksklusifnya. Semua orang hanya bisa setuju tanpa daya. Lebih baik menjadi budak daripada menjadi subjek ujian. Sekarang, mereka sedang menuju planet Shen Wu. Mereka dulunya adalah pelindung planet Shen Wu, namun sekarang, mereka telah menjadi pelayan iblis luar angkasa. Mereka memimpin iblis luar angkasa untuk menyerang planet Shen Wu. Semua orang menyesali tindakan mereka. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan memilih jalan lain untuk melarikan diri. Berlari. Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa beruntung adalah mereka berhasil bertahan hidup, sementara Yun Xiao Xiao dan yang lainnya yang tidak mau meninggalkan planet Shen Wu akan segera mati. Karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri belum lama ini, pria parubaya ini secara pribadi membunuh seorang kultifator Saint Martial Realem. Kecepatan penuh. Meskipun adik laki-lakiku itu tidak ada gunanya, dia tetaplah saudara kandungku. Seorang anggota klan ular melingkar kita tidak bisa mati di tempat terpencil seperti ini. Jika kita tidak dapat menemukan mayatnya, maka biarlah tempat itu menjadi kuburan. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Tempat pelatihan budidaya terbaik, Ningki, yang telah duduk di sana selama ribuan tahun, tertutup lapisan debu tipis. Tiba-tiba, debu tersebut seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dan perlahan melayang ke atas. Jimat emas muncul di antara alis Ningki dan terus berputar. Tato naga perak yang tidak bergerak tiba-tiba berubah. Itu berubah menjadi naga perak yang melayang di depan Ningki. Sepasang mata perak di kepalanya menatap Ningki. Dia mewarisi Jimat Dao begitu cepat. Mata Silver Dragon bersinar karena terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Ningki setidaknya harus mencapai alam kaisar sebelum dia dapat mewarisi Jimat Dao ini. Jimat Dao ini berbeda dengan Jimat Dao biasa. Jika dia tidak memiliki budidaya kaisar realem, dia akan dengan mudah kehilangan kendali atas pikirannya dan menjadi tubuh tanpa jiwa. Pasti ada yang tidak beres. Ekspresi Silver Dragon berangsur-angsur menjadi serius. Ningki tanpa sadar mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Silver Dragon menghela nafas dalam-dalam saat melihat ini dan terbang langsung ke Jimat Emas di antara alis Ningki. Waktu berlalu hari demi hari, dan ekspresi wajah Ningki berangsur-angsur meredah. Suatu hari, naga perak sekali lagi muncul dari gelabela di antara alisnya, tetapi pada saat ini, naga perak tampak sangat lelah. Setelah ditato lagi, warnanya tidak sekaya dulu, dan menjadi sangat pucat. 2906. Saat Ningki membuka matanya, suara notifikasi sistem terdengar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memahami Jimat Dao. Ding, selamat, tuan rumah, karena telah menyelesaikan misi kemajuan. Apakah Anda ingin maju sekarang? Tidak, kata Ningki. Misi kemajuan telah selesai, tetapi maju ke alam abadi primordial sama dengan maju ke alam abadi emas dari Dewa Surgawi. Terjadilah kesengsaraan guntur yang mengerikan. Dulu ketika dia maju ke alam emas abadi, Dao Surgawi telah menurunkan kesengsaraan tulang abadi yang berkali-kali lebih menakutkan daripada yang dialami orang biasa. Sekarang dia maju ke alam abadi primordial, Ningki takut dia akan dibunuh oleh Dao Surgawi. Penghapusan Dao Dengan sedikit berpikir, Jimat Dao terbang dari antara alis Ningki dan berputar di atas kepalanya. Ningki telah sepenuhnya mewarisi Dao Talisman ini, tetapi tampaknya kekuatan Dao Talisman terkait dengan budidayanya sendiri. Setelah Ningki mewarisi Dao Jimat, dia tidak merasa bahwa budidayanya meningkat. Namun, kekuatan jalan agung di tubuhnya berangsur-angsur berubah di bawah pengaruh Dao Talisman. Itu adalah perubahan yang aneh, tapi Ningki tidak tahu apa sebenarnya perubahan itu. Sembilan Api Telapak Jaring Besar Ningki tiba-tiba berdiri dan melancarkan serangan telapak tangan. Sembilan jenis api abadi menyatu berubah menjadi jejak telapak tangan raksasa yang meledak menuju kehampaan yang jauh. Kekuatannya meningkat empat hingga lima kali lipat. Begitu telapak tangan Daluo Sembilan Api dilepaskan, Ningki bisa merasakan bahwa kekuatan telapak tangan ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, dan ini terkait dengan kekuatan Jimat Dao. Setelah itu, Ningki menggunakan seni abadi lainnya dan kekuatannya meningkat. Bahkan setelah membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, Ningki menemukan bahwa peningkatan kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Setidaknya, totalnya meningkat sekitar tiga kali lipat. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Aku tidak menyangka kekuatan Dao Talisman bisa mempengaruhi metode budidaya Klan Iblis. Mungkinkah Klan Iblis juga bisa memadatkan Dao Talisman? Berapapun perubahannya, akan tetap sama. Ningki terkejut. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meningkat pesat. Sebelumnya, Ningki bisa melawan primordial imortal tahap awal dengan tinjunya, dan dengan busur pembunuh abadi serta senjata Dao lainnya, dia bisa melawan primordial imortal tahap menengah untuk sementara waktu. Tapi sekarang, dengan tinjunya, dia setidaknya bisa menekan primordial imortal tahap awal biasa. Kelihatannya tidak banyak perbedaannya, tapi peningkatan kecakapan bertarung sangatlah mengerikan. Lagi pula, semakin jauh kemajuan dalam Dao Abadi, semakin besar kesenjangan antar alam. Hal ini terutama terjadi antara lingkaran besar alam abadi arcane dan alam persatuan besar. Kesadaranku sepertinya telah hilang di ruang yang runtuh tadi. Kenapa tiba-tiba aku berhasil mewarisi Dao Talisman ini? Ekspresi bijaksana muncul di wajah Ningki. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menemukan bahwa Tato Naga Perak di tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Naga Perak, yang tadinya tampak begitu hidup, kini menjadi redup, seperti Tato yang telah memudar. Hanya ada satu kemungkinan hal ini terjadi, dan itu adalah, Naga Perak tiba-tiba mengonsumsi Ki mendalam dalam jumlah besar selama periode ini. Mungkinkah keberhasilanku mewarisi jimat Dao ini ada hubungannya dengan Naga Perak? Tampaknya membantu saya tanpa sepengetahuan saya. Ningki sedikit bingung. Jika dia ingin mengetahui hal ini, dia hanya bisa menunggu sampai Ki mendalam Naga Perak hampir pulih sepenuhnya. Baru setelah itu, dia bisa bertanya. Tapi kali ini, dia yakin akan satu hal. Sistem telah menentukan bahwa Dao Talisman yang diwarisinya adalah miliknya. Ini berarti bahwa pemilik Dao Talisman sebelumnya mungkin adalah reinkarnasi Ningki. Tapi dia tidak yakin apakah Dao Talisman ada hubungannya dengan Kaisar Ilahi Beisuan. Sebuah benteng pertempuran dengan aura menakutkan perlahan-lahan tiba di luar atmosfer planet Senwu. Di dalam benteng, Liu Wenhao dan yang lainnya berdiri di depan seorang pria parubaya. Ketika mereka melihat pemandangan planet Senwu ditampilkan di layar, ekspresi mereka sedikit berubah. Kamu bilang ada tiga prajurit alam bela diri suci di kota Yunki, kan? Pria parubaya itu memandang Liu Wenhao dengan acuh tak acuh. Tuan, itu benar sekali. Saya melihat salah satu prajurit alam bela diri suci membunuh Lord Dorando dengan mata kepala saya sendiri. Liu Wenhao dengan cepat mengangguk. Haha, Dorando, si tak berguna itu, pada akhirnya mati di tangan seorang kultifator Sein Marsial Realem. Omong-omong, itu bisa dianggap sebagai berkah dalam kemalangan. Setidaknya, dia tidak mati di dunia. Perut wanita-wanita itu. Ada sedikit ejekan di mata pria parubaya itu. Ketika Liu Wenhao dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak berani menjawab. Karena di sepanjang perjalanan, mereka bisa melihat bahwa sikap pria parubaya itu terhadap Dorland sangat aneh. Dia tampaknya sangat meremehkan Dorland, tetapi dia tidak keberatan dengan kesulitannya dan melakukan perjalanan jauh untuk membalas dendam pada Dorland. Tuan Josiah, ayo kita pergi ke kota Yunqi dulu dan lihat apa yang terjadi. Seorang wanita menggerahkan dengan rambut merah panjang dan sosok menggerahkan berjalan ke arah pria parubaya dengan empat pria berotot. Dia dan empat pria kuat di belakangnya semuanya mengenakan armor baja kelas A yang diproduksi oleh perusahaan naga hantu. Jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka bisa melawan para ahli Sein Marsial Realem. Jika mereka bertemu dengan ahli Sein Marsial Realem yang sedikit lebih lemah, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Mem, ada tiga orang di sana. Kalian berlima harus pergi dan melihatnya. Jika memungkinkan, bawakan kepala mereka langsung ke saya. Saya tidak perlu menginjakan kaki di planet Tandus ini. Josiah mengangguk. Saat dia berbicara, dia memandang planet Senwu dengan sedikit rasa jijik dan rasa jijik. Seolah-olah menginjakan kaki di planet seperti planet Senwu akan mengotori sepatunya. Memimpin. Wanita berambut merah itu memandang Liu Wenhao dan yang lainnya setelah menerima persetujuan Josiah. Ya, Liu Wenhao dan yang lainnya tidak berani melawan. Mereka semua mengangguk. Kemudian, wanita berambut merah dan empat pria berotot meninggalkan benteng pertempuran di bawah bimbingan Liu Wenhao, Master Sekte Ikan Terbang, dan yang lainnya. Mereka terbang menuju kota Yunqi. Karena benteng pertempuran diparkir tidak jauh dari kota Yunqi, mereka membutuhkan waktu sekitar satu hari untuk mencapai kota Yunqi setelah menembus atmosfer. Selusin sosok tidak melewati gerbang kota. Sebaliknya, mereka terbang langsung ke kota Yunqi. Murid Sekte Yunqi yang menjaga kota terkejut ketika mereka melihat ini. Dari baju besi mereka, mereka tahu bahwa mereka adalah iblis dari luar angkasa. Iblis dari luar angkasa telah memasuki kota Yunqi. Seorang murid dari Cloud Rissing Sek berteriak keras. Suaranya menyebar ke segala arah. Para penjaga kota Cloud Rissing segera bereaksi dan mengirim orang untuk menghentikan sepuluh orang ini. Master Sekte Seorang murid Sekte Yunqi menatap Liu Wenhao tercengang. 2907 Aku bukan lagi Master Sekte dari Sekte Bela Diri Perkasa. Jangan panggil aku seperti itu lagi. Ekspresi Liu Wenhao sedikit berubah dan dia segera berkata dengan jujur. Saat dia berbicara, dia melirik wanita berambut merah itu. Melihat dia tidak marah, dia menghela nafas lega. Liu Wenhao tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Master Sekte Marsial Tyrant yang bermartabat dan Master Sekte ikan terbang adalah eksistensi yang semua orang kenal, namun mereka mengenakan baju besi dari iblis dunia lain. Mereka sudah bisa menebak alasannya. Ekspresi mantan kultifator Marsial Tyrant Sekte berubah menjadi sangat jelek. Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Dia tidak percaya bahwa mantan Master Sektenya akan menyerah kepada iblis luar dan menjadi antek iblis luar. Di bawah, semakin banyak orang memperhatikan Liu Wenhao dan yang lainnya. Di Cloud Reaching City, ada profesi yang mirip dengan reporter di bumi. Cloud Reaching City yang tak terhitung jumlahnya menggunakan teknologi yang ditinggalkan oleh ekstraterestrial demon untuk mengembangkan kamera dan membidik Liu Wenhao dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari satu menit. Di dalam ruangan, layar besar di setiap jalan dan TV di setiap rumah menayangkan adegan tersebut saat ini. Mengejutkan. Master Sekte bela diri yang perkasa, Master Sekte ikan terbang, sebenarnya menyerah kepada iblis asing dan menjadi pengkhianat planet Senwu. Kata-kata berwarna merah darah muncul di layar. Setiap orang yang melihat ini merasa tidak percaya, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan. Penduduk dari Sekte tiran bela diri sangat marah. Sekte Marsial Tyrant tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, dan semua petinggi melarikan diri dari planet Senwu. Hal ini menyebabkan mereka tidak hanya harus menghadapi kemunculan setan luar angkasa sesekali, tetapi mereka juga harus menghadapi perselisihan internal. Sekarang setelah mereka melihat Liu Wenhao, dia menjadi antek iblis asing. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Master Sekte belum terlambat. Mantan ahli bela diri Sekte bela diri perkasa tidak bisa tidak memberi nasihat. Omong kosong, orang bijak tunduk pada keadaan. Bukankah aku sudah mengajarimu ini sebelumnya? Liu Wenhao mengutuk. Setelah jeda, dia mendengus dingin. Panggil Master Sekte Yun Xiao Xiao dan ketiga kultifator Saint Martial Realem keluar. Ini adalah pembalasan atas apa yang mereka lakukan saat itu. Wuss! Satu demi satu sosok terbang keluar dari gedung Cloud Rissing Sekte. Yun Xiao Xiao adalah orang pertama yang tiba. Saat dia melihat pemandangan di depannya, matanya bersinar karena terkejut. Liu Wenhao, itu kamu. Kalian adalah. Yun Xiao Xiao bertanya dengan heran. Xiao Xiao, ini memang aku. Saat ini, Master Sekte Ikan terbang dan aku telah berjanji setia kepada Master Josiah. Ini adalah General Nomor Satu Master Josiah, Lilith, General Baja Peringkat A. Bahkan ahli alam bela diri suci biasa pun adalah bukan tandingan Nona Lilith. Tapi di sini, mereka membunuh Sir Dorando saat itu, dan inilah saatnya mereka membayar dengan darah mereka. Jika Anda bijaksana, mungkin saya akan memperkenalkan Anda kepada Sir Josiah dan menyelamatkan hidup Anda. Liu Wenhao berkata dengan keras. General Baja Kelas A. Meskipun suara Liu Wenhao tidak nyaring, namun disiarkan ke seluruh kota Cloud Rising. Setiap penduduk mendengar apa yang dia katakan. Kamera close up yang tak terhitung jumlahnya menimpa lilit, dan ketakutan perlahan-lahan muncul di mata para penduduk ini. General Baja Kelas B setara dengan ahli alam seni bela diri dewa. Bukankah Jenderal Baja Kelas A setara dengan alam Saint Martial Arts? Selain itu, mereka juga menyadari bahwa aura empat pria kuat di belakang lilit hanya sedikit lebih lemah dari miliknya. Kali ini, Iblis Surgawi mungkin telah mengirim lima Jenderal Baja Kelas A. Yun Xiao Xiao tidak menyangka Liu Wenhao akan menyatakan kesetiaannya secara menyeluruh. Bahkan cara dia berbicara berubah total, dan ekspresinya menjadi serius. Saya datang ke sini untuk mengambil kepala ketiga iblis itu. Apakah mereka ada di sini? Lilith bertanya perlahan. Suaranya sangat menyenangkan. Namun, pada saat itu, betapapun menyenangkannya suaranya, itu seperti suara iblis bagi penduduk kota Cloud Rissing. Itu sangat mematikan. Mereka sama sekali tidak berminat untuk menghargainya. Segera setelah Lilith selesai berbicara, Ying Zheng Xuan dan Perfected Xiao muncul di depan orang banyak satu demi satu. Cepat, tunjukkan kamera kepada dua senior Saint Martial Realem. Seorang reporter dari sebuah stasiun radio dengan cepat berkata, Tentu saja, juru kamera sudah tahu apa yang harus dilakukan. Stasiun radio lain juga menunjukkan kamera kepada Ying Zheng Xuan dan Perfected Xiao pada waktu yang hampir bersamaan. Selama periode waktu ini, penduduk kota Cloud Rissing sudah mengetahui bahwa tiga ahli alam seni bela diri suci telah datang ke kota Cloud Rissing. Saat itu, ketika armada Dorando dihancurkan, salah satu ahli alam seni bela diri suci lah yang melakukannya. Banyak orang sudah menganggap Ying Zheng Xuan dan yang lainnya sebagai pelindung kota Cloud Rissing. Status mereka bahkan lebih tinggi dari Yun Xiao Xiao. Saat penonton melihat mereka berdua melalui kamera, mereka semua menghela nafas lega dan merasakan secerca harapan. Pada saat itu, hanya dua orang ini yang bisa menghadapi iblis surgawi. Itu mereka, Nona Lilith, merekalah yang membunuh saudara laki-laki Tuan, Tuan Dorando. Masih ada satu lagi, tapi dia tidak muncul terakhir kali. Dia mungkin pengecut, jadi dia bersembunyi. Liu Wenhao segera menunjuk ke arah Perfected Xiao dan Ying Zheng Xuan. Itu kamu. Tatapan lilit tertuju pada Daois Xiao dan Ying Zheng Xuan. Armor di lehernya segera melonjak seperti air raksa, berubah menjadi helm yang menyembunyikan kepalanya sepenuhnya. Kempat pria kuat di belakangnya melakukan hal yang sama. Sesekali, beberapa semut akan datang. Sungguh merepotkan. Daois Xiao menghela nafas. Hanya jika mereka merasa sakit barulah mereka tidak berani datang. Sebuah suara samar terdengar. Baik yang mulia Xiao maupun Ying Zheng Xuan sangat gembira. Ning Ki diam-diam muncul di samping mereka berdua. Tuan Mudawu, Yun Xiao Xiao akhirnya santai ketika dia melihat Ning Ki. Dia telah menebak bahwa kekuatan bertarung Ning Ki lebih kuat dari mereka berdua berdasarkan percakapan antara Yang Mulia Xiao dan Ying Zheng Xuan. Sekarang mereka menghadapi lima jenderal baja peringkat A, yang setara dengan ahli alam bela diri suci, dia takut jika Ning Ki tidak muncul, dia pasti akan mati. Zheng Xuan dan Zheng Xuan bukanlah tandingan pihak lain. Ini adalah kultifator Saint Martial Realem ketiga. Ketika semua stasiun penyiaran besar mengarahkan kamera mereka langsung ke Ning Ki, trising tanpa sadar berdiri. Mereka memandang Ning Ki dengan rasa ingin tahu dan penuh harap. Kamu akhirnya bersedia tampil. Liu Wen Hao menatap Ning Ki dengan sedikit kebencian di matanya. Setelan yang kamu kenakan saat itu masih terlihat lebih bagus. Ning Ki memandang Liu Wen Hao dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum tipis. Anda. Ketika Liu Wen Hao melihat kilatan ejekan di mata Ning Ki, dia langsung merasa sangat terhina. Ketika dia memikirkan situasinya saat ini, dia ingin bertarung dengan Ning Ki di tempat. Namun, rasionalitasnya bahwa dia bukan tandingan Ning Ki. Semuanya ada di sini. Ayo mulai. Lilith berkata dengan tenang. Keempat pria kuat di belakangnya segera bersiap menyerang. 2908. Bukankah itu? Liu Wen Hao berkeringat dingin. Dia melihat pemandangan itu dengan bingung. Bukankah itu benteng pertempuran yang telah terbelah dua dikuasai oleh Yosia? Ning Ki hanya menggunakan satu tebasan untuk membelah benteng pertempuran Beyond Great A menjadi dua. Apakah Yosia masih hidup? Pemimpin sekte ikan terbang dan yang lainnya juga terkejut. Keringat dingin menetes dari dahi mereka saat mereka memandang Ning Ki dengan ngeri. Ayo kita lihat. Para reporter dari semua stasiun radio besar di Cloud Racing City bergegas menuju tempat di mana benteng pertempuran telah runtuh. Tidak lama kemudian, pemandangan itu muncul di semua layar di Cloud Racing City. Benteng pertempuran raksasa telah terbelah menjadi dua dan tertanam di dalam tanah. Percikan dan kilat terus-menerus memancar dari permukaannya. Seorang juru kamera yang lebih berani masuk ke dalam dan akhirnya memotret mayat yang juga terbelah dua. Tuan Yosua. Lilith melihat ke layar dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketakutan di matanya semakin meningkat. Mayat itu adalah kapten benteng pertempuran Beyond Great A ini, pewaris pertama keluarga ular melingkar, Yosua. Bagaimana ini bisa terjadi? Keempat pria kuat di belakang Lilith semuanya memandang Ning Ki dengan ngeri. Semangat juang mereka yang awalnya pantang menyerah telah lenyap sepenuhnya. Apakah kamu sendiri yang akan melepas armormu, atau aku yang harus melakukannya? Ning Ki memandang Lilith dan yang lainnya sambil tersenyum tipis. Saya meminta agar kami diperlakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian perang. Lilith melepas baju besinya, memperlihatkan tubuh menggairahkannya saat dia berbicara kepada Ning Ki dengan wajah pucat. Bagi orang-orang di dunia besar Kuentin, kalah dalam pertempuran dan ditangkap adalah hal biasa. Mengetahui bahwa kekuatan Ning Ki sangat menakutkan dan jauh melampaui imajinasi mereka, mereka tentu tidak akan cukup bodoh untuk melawan Ning Ki. Dengan sangat cepat, semua orang melepas baju besi mereka. Lilith dan empat baju besi lainnya dengan santai dilemparkan ke Yun Xiao Xiao oleh Ning Ki. Mereka kemudian dibawa pergi oleh para penggarap Cloud Rising Sek. Tanpa baju besi mereka, kekuatan fisik mereka sedikit lebih kuat daripada orang biasa, seolah-olah mereka telah mengalami semacam modifikasi genetik. Namun, kebanyakan dari mereka berada di alam bela diri manusia. Kebanyakan dari mereka berada di alam seni bela diri manusia. Menghadapi para pejuang alam seni bela diri bumi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Xiao Xiao, ini salah paham, salah paham. Kami terpaksa melakukan ini. Jantung Liu Wen Hao berdetak kencang ketika dia melihat mereka tidak dibawa pergi seperti Lilith dan yang lainnya. Dia buru-buru menjelaskan kepada Yun Xiao Xiao. Ya ya ya. Master Sekte dari Sekte Ikan Terbang dan yang lainnya memandang Ning Ki dengan ngeri dan setuju. Mereka mengira di bawah kepemimpinan Yos Hua, Planet Sen Wu tidak akan mampu melawan. Mereka tidak menyangka seseorang sekuat Yos Hua akan dibunuh bahkan tanpa menunjukkan wajahnya. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Ning Ki. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli Sein Martial Realem. Di layar lebar, adegan Liu Wen Hao dan yang lainnya memohon belas kasihan disiarkan. Setiap orang yang melihat adegan ini mau tak mau memperlihatkan ekspresi mengejek. Salah paham. Dia telah mengenakan baju besi dari iblis luar angkasa dan membawa iblis luar angkasa ke kota Cloud Rising. Bagaimana ini bisa disebut kesalahpahaman? Bah, memikirkan bahwa pemimpin Sekte Martial Tyrant, Liu Wen Hao, sangat tidak tahu malu. Tepat, saat pertama kali melihat Liu Wen Hao dari jauh, saya mengaguminya. Jika saya tahu dia begitu tidak tahu malu, saya tidak akan mengaguminya sama sekali. Mereka bukan iblis luar angkasa, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi tawanan. Menurutku kita sebaiknya membunuh mereka saja. Kamu tidak hanya mengkhianati planet Sen Wu, tetapi kamu juga menyerah kepada iblis luar angkasa. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Yun Xiao Xiao memandang Liu Wen Hao dengan dingin. Dia tidak merasa simpati padanya meskipun dia memohon belas kasihan. Jika bukan karena Ning Ki, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada kota Cloud Rising dan bahkan planet Sen Wu. Sebenarnya kami hanya pura-pura menyerah. Liu Wen Hao bergumam dengan ekspresi jelek. Dia tidak bisa memikirkan alasan yang bagus. Yang terpenting, dia baru saja mengatakan banyak hal untuk membuat Yun Xiao Xiao lebih bijaksana, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya sendiri. Ning Ki melirik Perfected Dragon, yang sedikit mengangguk. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan kepala Master Sekte Ikan Terbang dan yang lainnya meledak satu demi satu. Dalam sekejap mata, hanya Liu Wen Hao yang masih hidup. Dia memandang naga sempurna dengan ngeri dan segera berlutut di udara. Senior, tolong ampuni aku. Senior, tolong lepaskan aku. Selamatkan tubuhku yang berguna dan aku akan mengabdi pada planet Sen Wu. Tidak peduli apapun, saya masih seorang ahli bela diri Sky Marsial Realem. Saya masih berguna bagi planet Sen Wu. Baju sirah itu dan yang kita kumpulkan sebelumnya semuanya lebih berguna daripada kamu. Naga sempurna tersenyum. Dengan baik, kepala Liu Wen Hao meledak dalam sekejap, berubah menjadi mayat tanpa kepala yang jatuh ke tanah. Ketika orang-orang di kota Cloud Rising melihat pemandangan ini di layar, terutama gambar kepala Liu Wen Hao yang meledak dari jarak dekat, mereka merasa sangat lega. Hanya seniman bela diri yang pernah berasal dari hegemon Marsial Sek yang merasa sedikit berkonflik, tapi tetap saja. Namun, mereka tetap merasa bahwa kematian Liu Wen Hao tidak perlu disesali. Yun Xiao Xiao memandangi mayat Liu Wen Hao tanpa ekspresi, lalu menatap Ningqi dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Kakak, aku merasa oramu sedikit berbeda. Ying Zheng Xuan memandang Ningqi dengan rasa ingin tahu. Naga sempurna mengangguk tanpa sadar. Saat Ningqi pertama kali muncul, dia merasakan aura Ningqi sedikit berbeda dari sebelumnya. Meskipun wilayahnya tampak sama, dia masih berada di puncak alam abadi misterius. Saya membuat terobosan selama pengasingan ini. Ningqi tersenyum. Dia berhenti dan menatap Sage Xiao. Ikutlah denganku nanti. Ningqi, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ya. Naga sempurna sedikit terkejut, lalu dengan cepat mengangguk. Dia hanya sedikit penasaran. Apa yang ingin ditanyakan Ningqi padanya? Tuan Wu, Anda telah keluar dari pengasingan. Apakah Anda ingin pergi ke keluarga saya? Yun Xiao bertanya. Dia hanya berharap gunung palsu di keluarganya adalah jenis batu yang diinginkan Ningqi. Itulah satu-satunya cara dia bisa membalas budi Ningqi. Bagaimanapun, meskipun Cloud Reasing City telah mengalami beberapa bahaya selama periode ini, perkembangannya sangat mengembirakan. Selama dia bisa memahami prinsip dibalik lima baju zirah yang diberikan Ningqi padanya hari ini, Cloud Reasing City akan memiliki lima ahli Saint Martial Realem lagi. Tidak perlu terburu-buru, masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Ningqi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Ningqi kembali ke gedung sekte Cloud Reasing dan bertanya pada naga sempurna, seberapa kuatkah petir kesengsaraan surgawi yang turun dari alam surgawi suan yang telah disempurnakan ke alam persatuan primordial. Apa, guru, Anda akan maju ke alam persatuan primordial? Ini, naga sempurna memandang Ningqi, tercengang. Sudah berapa lama sejak guru menjadi seorang surgawi suan, dia sudah bersiap untuk menjadi alam persatuan primordial. Saya khawatir guru benar-benar reinkarnasi dari seorang ahli yang maha kuasa. 2909 Tuan, pertama-tama, maju dari keabadian yang mendalam ke keabadian primordial membutuhkan pemahaman mental yang lama. Daois Jiao bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Setelah dia mengatur pikirannya, dia berbicara dengan hati-hati. Mari kita lewati bagian ini. Saya tidak perlu memahaminya. Ningqi berkata dengan ringan. Lelucon yang luar biasa, yang harus dia lakukan hanyalah menganggupkan kepalanya dengan ringan, dan dia akan bisa maju. Sistem selalu sekeras ini, terlepas dari saat dia maju dari tahap kesempurnaan keabadian emas ke alam abadi surgawi agung, itu sedikit seperti bunuh diri. Seperti yang diharapkan dari reinkarnasi makhluk maha kuasa. Sepertinya keadaan pikirannya bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Yang Mulia Jiao sangat menghormatinya. Setelah jeda, dia menambahkan, kalau begitu, saatnya menerobos ke alam abadi primordial. Dao surgawi akan menurunkan kesengsaraan abadi primordial. Menurut Daois Jiao, setiap dewa misterius yang maju ke alam persatuan primordial akan menarik sejumlah kesengsaraan abadi kesatuan primordial yang berbeda. Beberapa orang hanya perlu menanggung satu kesengsaraan untuk maju secara alami ke alam abadi primordial, tetapi beberapa orang jenius terbunuh oleh kesengsaraan abadi primordial, menanggung tujuh atau delapan kesengsaraan berturut-turut. Di dunia abadi, jenius paling terkenal saat ini adalah Kaisar Abadi Langya. Legenda mengatakan bahwa ketika dia naik ke alam abadi primordial, Dao surgawi telah menurunkan enam belas kesengsaraan abadi primordial, tidak semuanya sekaligus, tetapi selama tiga ribu tahun. Terkadang Kaisar Abadi Langya sedang makan. Beberapa rumor bahkan mengatakan bahwa Kaisar Abadi Langya hampir mati di jamban. Adapun apakah suan imortals perlu pergi ke toilet atau tidak, itu tentu saja tidak penting. Semua orang hanya mendengarkan dan tertawa, dan tidak ada yang peduli. Kalau begitu, kesengsaraan abadi kesatuan primordial tidak akan turun sekaligus, tetapi akan dibagi menjadi beberapa periode. Ningki sedikit terkejut. Tidak buruk, Daois Jiao mengangguk. Ketika saya menerobos, saya menarik tiga kesengsaraan surgawi kesatuan besar. Kesengsaraan surgawi kesatuan besar yang kedua memakan waktu lima ribu tahun, dan yang ketiga membutuhkan waktu seratus ribu tahun. Setelah melewati kesengsaraan ketiga, saya menjadi dewa primordial. Meskipun kesengsaraan abadi primordial sangat menakutkan, manfaatnya juga besar. Tidak hanya dapat meningkatkan akar dan pemahaman seseorang, tetapi juga memiliki efek pemurnian tubuh yang kuat. Di alam abadi, kultifator pemurni tubuh yang dapat maju ke alam abadi primordial pada dasarnya memiliki kekuatan tempur untuk menghancurkan mereka yang memiliki level yang sama, karena tubuh mereka akan dimurnikan oleh kesengsaraan abadi primordial hingga tingkat keabadian, membuat mereka sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun dia tidak berspesialisasi dalam bodi tempering. Penggarap juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh mereka secara signifikan. Misalnya, tubuh saya setidaknya 50 hingga 60 kali lebih kuat daripada saat saya menjadi seorang suan imortal. Mata Ningki berbinar. Meskipun tubuh fisiknya kuat, jalan masih panjang sebelum dapat dibandingkan dengan keabadian yang disebutkan oleh Yang Mulia Jiao. Jika dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi kesatuan besar, dia tidak hanya akan mampu maju ke alam surgawi kesatuan besar, namun kekuatan fisiknya juga akan meningkat pesat. Sudah sangat lama sekali sejak budidaya iblisnya meningkat, dan dia masih terjebak di alam iblis surgawi yang sempurna. Kekuatan fisik yang sangat dibanggakan Ningki telah lama dilampaui oleh budidaya abadinya. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan dao besar di dalam tubuhnya, kekuatan fisik murninya paling banyak setara dengan Grenluo. Beberapa hari kemudian, Ningki meninggalkan Cloud Racing City dan menemukan tempat yang sepi. Dia merasa bahwa dengan kartu truff yang dia miliki sekarang, dia tidak perlu menunggu sampai dia mencapai level primordial imortal. Ningki memiliki sembilan gerbang tersembunyi dalam dan teknik naga gajah penekan penjara, sehingga kekuatan fisiknya jauh melebihi kekuatan suan imortal yang disempurnakan dari alam yang sama. Selain itu, ia juga mengembangkan teknik delapan sembilan arcane, yang juga dapat meningkatkan kekuatan fisiknya. Inti dari gunung suci dan gerbang penekan penjara di lautan kesadarannya terus-menerus mentransfer kekuatan ke dalam tubuh Ningki. Pada saat ini, ini adalah waktu terbaik baginya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi kesatuan besar. Sistem, saya ingin maju. Hati Ningki tergerak. Saat berikutnya, Ningki merasa seolah-olah ada bendungan di tubuhnya yang tiba-tiba terbuka. Dengan ledakan, semacam kekuatan melonjak dengan gila-gilaan. Di langit, angin dan awan berubah warna, dan awan hitam dengan radius ribuan hektar muncul, menutupi kepala Ningki. Ningki merasa meskipun dia belum mencapai level primordial imortal, kekuatan di tubuhnya telah meningkat setidaknya 10%. Ternyata suan imortal sempurna yang telah memasuki kondisi transendensi kesengsaraan jauh lebih kuat daripada suan imortal biasa yang sempurna. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Kemudian, dia melihat ke awan gelap di langit dengan tatapan yang sangat serius. Dia tidak yakin apakah jalan surgawi, yang selalu menganggapnya merusak pemandangan, akan menurunkan kesengsaraan guntur yang akan membunuhnya. Ledakan. Dari penampakan awan hitam, dalam waktu kurang dari 10 nafas, seberkas cahaya ungu yang menakutkan keluar dari dalam dan jatuh langsung ke kepala Ningki. Pada saat ini, Ningki merasa tubuhnya hampir dibombardir menjadi molekul. Setiap sel terkoyak dengan panik, dan pada saat yang sama, bahkan jiwanya pun sangat terpengaruh. Rasa sakit seperti itu langsung menjalar ke tulangnya. Surga jahat, aku benar-benar tidak menyukainya. Saya harus mencerna kekuatan ini. Kalau tidak, tubuhku tidak akan tahan. Hati Ningki bergerak, dan 89 misteri di tubuhnya berlari dengan liar, terus-menerus menyerap kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kesengsaraan abaditai. Keterampilan naga gajah penjara telah dikembangkan ke tingkat tertinggi. Sembilan gerbang tersembunyi batin juga berada pada tingkat yang sempurna. Seperti keterampilan naga gajah penjara, itu tidak dapat dikembangkan untuk saat ini. Sekarang, dia hanya bisa memilih 89 misteri, yang juga merupakan metode kultivasi untuk mengolah tubuh, untuk mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh kesengsaraan abaditai, dan pada saat yang sama, mencoba memaksimalkan kekuatan tubuhnya. Meskipun kesengsaraan abaditai berakibat fatal, itu juga merupakan kesempatan langkah. Itu sama untuk semua orang, tetapi bagi Ningki, yang sedang mengembangkan tubuhnya menjadi seorang sage, efeknya bahkan lebih kuat dan lebih besar. 89 misteri mencapai titik ekstrim, tetapi karena Ningki hanya mengembangkan metode kultivasi ini ke surga pertama, ia tidak dapat membagikan terlalu banyak kekuatan kesengsaraan abaditai untuk Ningki. Tubuh Ningki secara bertahap masih meleleh. Pada saat kritis ini, esensi gunung suci di laut kesadaran Ningki dan gerbang api penyucian penekan tiba-tiba bergerak. Gelombang energi mengerikan disalurkan dari mereka ke dalam tubuh Ningki, membantunya melawan invasi kesengsaraan abaditai. Waktu berlalu, dan inti dari gunung suci itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah lebih dari 10 hari, situasi saling merugikan secara bertahap mulai membaik. Ledakan, Ningki merasakan suara keras lain di benaknya. Kemudian, dia menemukan bahwa 89 misterinya telah menembus kemacetan surga pertama dan berhasil memasuki surga kedua. Pada saat ini, 89 misteri berjalan lebih ganas, terus-menerus menghancurkan vitalitas Ningki, tempat yang sama, itu juga menyempurnakan tubuh Ningki. Kekuatan kesengsaraan abaditai sebagian besar diserap oleh 89 misteri. Meninggal dunia. Pakaiannya pecah. 2910. Karena tempat yang dipilih Ningki agak terpencil dan jauh dari kota Cloud Rising, Sage Jiao adalah orang pertama yang tertarik dengan keributan tersebut. Monster macam apa ini? Sage Jiao memandang Ningki, tercengang. Dia adalah naga banjir, tapi dia tiba-tiba merasa aura Ningki memiliki penekanan garis keturunan alami. Sebelum dia bisa bereaksi, Ningki, yang telah berubah menjadi kera raksasa, menatap Sage Jiao dengan mata merahnya. Detik berikutnya, dia menerkam Sage Jiao seperti bola meriam. Bahaya. Sage Jiao merasakan bahaya yang luar biasa. Dia merasa tubuh kera raksasa itu mengandung kekuatan ledakan. Iblis, beraninya kamu. Sage Jiao meraung dan berubah menjadi wujud asli naga banjirnya. Pada akhirnya, dia dipukul kepalanya oleh Ningki, yang telah berubah menjadi kera raksasa. Sage Jiao merasa pusing dan terlempar. Selama proses ini, dia merasa Ningki telah menyusulnya, dan sepertinya pukulan kedua akan mendarat padanya. Sage Jiao meraung dan berubah menjadi wujud aslinya. Ketika Daois Jiao melihat ini, cahaya kemasan melonjak dari tubuhnya dan membentuk penghalang pelindung. Dia ingin memblokir pukulan Ningki. Namun, dengan ledakan yang keras, penghalang pelindung yang bisa memblokir serangan habis-habisan dari primordial unity jenuin celestial hancur oleh pukulan Ningki. Tinju Ningki mendarat di tubuh Daois Jiao dan mengirimnya terbang ke gunung tidak jauh dari sana. Gunung yang tingginya ratusan meter itu dihancurkan dengan tanah oleh tubuh Daois Jiao. Debu memenuhi langit. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di sini? Sage Jiao berpikir dalam hati dengan tidak percaya. Ini adalah planet yang bahkan tidak memiliki manusia surgawi. Dari mana datangnya monster keras seperti itu? Pak, aku tidak punya permusuhan denganmu. Tidak perlu bertengkar setiap kali kita bertemu, bukan? Sage Jiao meraung. Ledakan. Pukulan lain. Sage Jiao sangat marah. Dia menggunakan segala macam teknik surgawi, kemampuan ilahi, dan bahkan harta magis. Namun, dia hanya bertahan kurang dari 10 napas sebelum dia dikalahkan lagi. Ledakan. 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 Berhenti berkelahi. Daois Jiao memuntahkan seteguk darah. Dia menatap kera besar itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Saat itu, dia hanya berharap Ningki bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Dia percaya bahwa dengan teknik pedang Ningki, dia bisa dengan mudah membunuh monster kera yang sangat kuat ini. Mata kera raksasa yang diubah oleh Ningki masih berwarna merah darah. Namun, saat dia meninju lagi dan lagi, matanya perlahan menjadi jernih. Ah, seorang pejuang lebih memilih kematian daripada penghinaan. Kemarahan terpendam yang telah ia kumpulkan sejak lama akhirnya meletus. Pendeta Tao Jiao meraung marah dan menyerang Ningki dengan ekspresi waspada. Boom, boom, boom. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Master Jiao sekali lagi dipukuli hingga jatuh ke tanah. Dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya saat kera raksasa itu meninjunya berulang kali. Mata guru Jiao secara bertahap menunjukkan ekspresi putus asa. Saya tidak percaya bahwa saya, Daois Jiao, tidak mati di tangan keluarga Dao Surgawi, tetapi di alam hantu yang sunyi ini. Reputasi saya. Saat yang mulia Jiao mengingat masa lalunya, dia merasa telah menjalani kehidupan yang tidak berguna. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kera raksasa itu sepertinya telah berhenti memukulinya, dan matanya berubah dari merah darah menjadi emas. Matanya, yang sepertinya telah kehilangan rasionalitasnya, kini memiliki sedikit kejelasan. Apa, apakah kamu ingin menyiksaku sampai mati? Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Daois Jiao memandang kera raksasa itu dengan marah. Kemudian kera raksasa itu berbicara dalam bahasa manusia. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Ini, suara ningki. Daois Jiao tercengang, menguasai, apakah itu kamu? Ya, ini aku. Kera raksasa itu menyeringai. Namun, senyumannya sepertinya mengandung sedikit rasa malu. Ini, Daois Jiao memandang ningki dengan tidak percaya. Lalu, dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia harus datang dan ikut bersenang-senang? Dia jelas tahu bahwa ningki berencana untuk maju ke alam persatuan primordial, dan keributan di sini pasti disebabkan oleh ningki. Namun, dia tetap datang ke sini dan dipukuli tanpa alasan. Mengapa? Tubuhmu seharusnya tidak mengalami masalah besar, kan? Ningki bertanya sambil tersenyum. Banyak tulangku yang patah. Aku seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa tahun. Kata Daois Jiao acu tak acu setelah terdiam beberapa saat. Faktanya, jika ahli alam kesatuan primordial beristirahat selama beberapa tahun, luka-lukanya setidaknya akan diklasifikasikan sebagai parah atau bahkan lumpuh. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Sepertinya kesengsaraan surgawi kesatuan primordial yang kedua akan turun. Ningki menatap ke langit. Awan gelap sudah lama menghilang. Kesengsaraan abadi Taiyi yang pertama hampir membuatnya tidak mampu menanggungnya dan mengubahnya menjadi abu. Dia tidak tahu kapan kesengsaraan abadi Taiyi yang kedua akan muncul. Pasti lebih mengerikan lagi. Ningki berani mengatakan itu, apapun yang terjadi. Ningki berani mengatakan bahwa tidak peduli siapapun yang menyempurnakan suan imortal, dia akan dipukul sampai mati olehnya. Melihat Ningki berubah kembali ke bentuk manusianya dan berganti pakaian baru dalam sekejap mata, Taois Jiao hampir muntah darah. Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan mengikuti Ningki. Tuan Wu, apakah Anda siap? Anda ingin pergi ke klan saya? Yun Xiao Xiao memandang Ningki dengan heran di kantor Master Sekte. Itu benar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Itu bagus, tapi Yun Xiao Xiao memandang Daois Jiao dan Ying Zheng Xuan dengan ragu-ragu. Bisakah kalian berdua tetap di planet Senwu? Aku khawatir perusahaan naga hantu akan mengirim armada lain ke planet Senwu untuk membalas dendam. Tidak masalah. Ningki tersenyum. Pada akhirnya, Daois Jiao tetap tinggal di planet Senwu untuk membantu menjaga sementara Ningki dan Ying Zheng Xuan meninggalkan planet Senwu di bawah pimpinan Yun Xiao Xiao. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu setidaknya 5 hingga 6 tahun. Sebelum Yun Xiao Xiao pergi, dia membuat beberapa pengaturan di Cloud Racing City. Hanya dalam beberapa hari, mereka bertiga tiba di Marsial Distance Planet yang tidak jauh dari planet Senwu. Di sini, Yun Xiao Xiao memandang Ningki dan Ying Zheng Xuan tercengang. Dia menegaskan berulang kali bahwa ini memang planet jarak bela diri. Namun, kenapa mereka begitu cepat? Dia hanya tahu bahwa dia telah dipimpin oleh Ningki sepanjang jalan, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa kecepatan mereka bertiga telah mencapai tingkat yang berlebihan. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 5 hingga 6 tahun kini dipersingkat menjadi 3 hingga 5 hari. Seberapa mengerikankah kultivasi mereka hingga bisa melakukan itu? Aku mengikuti rute yang kamu berikan padaku. Kamu seharusnya tidak bertanya padaku apakah kita sampai di sana atau tidak, kan? Ningki memandang Yun Xiao Xiao dengan senyum tipis. Yun Xiao Xiao menarik nafas dalam-dalam dan menunjuk ke suatu arah. Di sanalah klan ibuku berada. Kalau begitu ayo pergi. Ningki tersenyum. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga sampai di depan sebuah rumah besar. Gaya arsitekturnya benar-benar berbeda dari Cloud Racing City. Tampaknya hal itu tidak terpengaruh oleh alam kunting. dan menunjukkan dan menunjukkan yang terpengaruh dan menunjukkan dan menunjukkan dan menunjukkan tinggal. Terima kasih.